3 resep sajian takjil terlaris Hai bunda Hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan salad jelly yang lagi viral puding ini gampang banget bikinnya dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan rasanya nikmat banget yuk kita simak bersama-sama jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif langsung aja yuk kita bikin masukkan 10 gram nutrijel jeruk 5 sendok makan gula atau sesuaikan dengan selera selanjutnya 400 ml air kita aduk-aduk merata kemudian biar warnanya makin cerah dan makin cantik kita tambahkan dengan pewarna makanan secukupnya dan kita masak jeli jeruknya hingga benar-benar mendidih ya jangan lupa untuk diaduk sesekali agar tidak ada larutan jeli yang menempel di dasar panci bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk untuk mengurangi busa-busa dan uap panasnya ya nah ini busa-busanya akan hilang dan berkurang dengan cara diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman bila sudah selanjutnya siapkan 3 wadah karena kita akan bikin 3 rasa selanjutnya kita tuang dalam 1 wadah dan kita padatkan ya selanjutnya kita akan bikin untuk yang puding jeli yang kedua yaitu dengan rasa melon ranya sama 10 gram gulanya juga sama 5 sendok makan atau sesuaikan dengan selera dan 400 ml air kita aduk merata nah ini warnanya karena masih pucat kita tambahkan pewarna hijau disini saya memakai hijau apel teman-teman bisa memakai warna hijau biasa gak apa-apa kita aduk merata kemudian bila sudah selanjutnya kita masak kembali puding rasa melonnya hingga mendidih ya untuk puding jeli teman-teman bisa gunakan nutrijel plain yang ukuran besar bisa sekali masak untuk berbagai rasa dengan cara menambahkan pasta atau penambah rasa dengan rasa buah nah disini bila sudah mendidih kembali kita adu-adu untuk mengurangi uap panas dan busa-busanya ya teman-teman tapi disini mama hanif bikinnya dari asli rasa dari nutrijelnya sehingga saya masak 3 kali kemudian bila sudah selanjutnya kita tuang ke dalam wadah dan kita diamkan atau kita padatkan selanjutnya saya akan bikin untuk rasa yang ketiga yaitu rasa blueberry disini sama ya 10 gram 5 sedok makan gula kita aduk dan kita tambahkan air 400 ml ini adalah ukuran asli dari kemasannya ya teman-teman bila teman-teman ingin lebih ekonomis bisa ditambahkan sampai 500 ml ya airnya biar warnanya makin cantik saya tambahkan secukupnya pewarna biru biar warnanya makin cerah dan kita masak puding jelinya hingga benar-benar mendidih bila sudah mendidih kembali kita matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa dan uap panasnya bila sudah selanjutnya kita tuang kembali ke dalam wadah wadahnya apa aja ya enggak harus wadah seperti ini kita tuang dan kita padatkan semua puding jelinya hingga benar-benar padat ya sekarang kita didihkan air sebanyak 700 ml ini akan kita gunakan untuk memasak sagu mutiara teman-teman bebas ya jika enggak suka pakai sagu mutiara hanya jeli aja juga enggak apa-apa disini saya pakai 60 gram untuk sagu mutiaranya sudah cukup kemudian kita masak hingga benar-benar matang selanjutnya kita akan potong untuk jelinya bila sudah padat kita bisa potong-potong dadu kecil untuk caranya bisa teman-teman potong menggunakan talenan atau bisa langsung dipotong di dalam wadahnya saya lebih suka saya potong dengan talenan seperti ini untuk memastikan benar-benar putus terpotong karena kadang jeli itu kalau dipotong di dalam wadahnya ada yang masih belum benar-benar terpotong teman-teman nah disini kita potong untuk besarnya sesuaikan dengan selera aja ya nah ini dia hasilnya yang sudah kita potong semuanya selanjutnya kita akan bikin saus saladnya disini kalau versi saya sausnya hanya dua bahan aja cukup 100 gram mayonnaise dan kita tambahkan dengan SKM bila teman-teman suka rasa-rasa asam bisa tambahkan dengan yoghurt atau bisa dengan minuman seperti yakul dan lain-lain yang rasanya agak asam tapi karena disini saya gak suka dengan makanan yang asam-asam jadi saya hanya memakai dua bahan aja yaitu mayonnaise dan SKM ini rasanya anak-anak sudah seneng banget dan langsung ludes teman-teman selanjutnya kita aduk-aduk merata seperti ini bila sudah nanti kita akan campurkan untuk jelinya kita masukkan semuanya disini saya masukkan sebagian dulu secara bertahap nanti kalau sudah tercampur merata saya tambahkan lagi nah ini kita masukkan bila sudah selanjutnya kita aduk merata hingga tercampur merata antara jeli dan saus nya ya teman-teman nah seperti ini ini hasil sagu mutiaranya kita tadi sudah matang juga kemudian kita packing untuk packing nya disini saya menggunakan cup 90ml bila teman-teman ingin menjualnya dengan harga seribuan pakai cup 50 atau 60ml ya teman-teman kalau 90ml kita bisa menjualnya dengan harga sekitaran 2000 sampai 3000 rupiah nah disini kita masukkan salad jeli hingga merata untuk 30 cup ini juga tergantung ya kita nuangnya seberapa nah disini saya jadi 30 cup nah biar rasanya makin gurih kita tambahkan parutan keju ingin lebih ekonomis gunakan keju yang murah aja nah hasilnya seperti ini teman-teman bisa kita masukkan freezer atau kulkas sebelum kita nikmati atau kita konsumsi nah kita lanjut resep yang kedua hai bunda hari ini navahanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan cemilan yang lembut enak dan gurih tau buat cemilan keluarga di rumah juga sangat enak yuk kita bikin bersama-sama ya langsung aja kita siapkan panci dan kita masuk 800 ml air kita didihkan dahulu ya teman-teman kita didihkan hingga mendidih atau sampai keluar gelembung-gelembung kecilnya bila sudah masukkan jagung manis yang sudah disisir sebanyak 2 bongkol aja kemudian kita masukkan seperti ini dan kita aduk-aduk jagung manisnya ukurannya besar-besar ya ini teman-teman saya beli di pasar ini cukup 3000 rupiah aja kita masak hingga airnya surut setengahnya ya tinggal 400 milian kira-kira bila sudah berarti sudah matang dan kita matikan apinya dahulu ya kemudian kita akan tambahkan 7 gram agar-agar plain kita larutkan dengan air suhu normal agar tidak menggumpal kalau langsung kita masukkan ke air panas ya kita larutkan dengan sedikit aja air kemudian kita masukkan ke dalam panci yang berisi jagung tadi nah begini kita masukkan kalau sudah selanjutnya kita tambahkan 65 mili santan kental kita masukkan semuanya bila sudah kita tambahkan lagi dengan 1 saset SKM putih ini ukurannya 37 gram teman-teman kalau teman-teman beli yang ukuran 38 gram 40 gram juga boleh ya tidak apa-apa selanjutnya tambahkan gula sebanyak 10 sendok makan atau sesuai selera ya bila suka manis bisa ditambah kalau terlalu manis tidak suka manis lebih suka kegurihnya jadi dikurangi gulanya kalau sudah tambahkan air 300 mili karena tadi airnya sudah menyusut jadi kita tambahkan 300 mili kemudian kita nyalakan api kita masak dengan api sedang saja cenderung kecil karena ini mengandung santan tambahkan juga 1.4 sendok teh garam biar rasanya makin gurih selanjutnya kita aduk aduk bisa menggunakan pengaduk adonan seperti ini agar gulanya cepat larut dan dia tidak menempel di dasar panci kita masak hingga benar-benar mendidih ya teman-teman bila sudah mendidih matikan api kemudian kita biarkan agak hangat dahulu kita siapkan cup disini cupnya bebas saya menggunakan cup 90 mili selanjutnya bila puningnya sudah agak hangat kita tuang nah nuangnya disini itu teman-teman jangan sampai penuh di garis pudingnya ya jadi agak kebawah lagi kira-kira 3 per 4 dari cupnya karena akan kita kasih 2 topping nanti kalau terlalu ngisinya penuh terlalu penuh nanti tidak bisa ditutup hasilnya kurang rapi dan kurang cantik jadi ngisinya cukup 3 per 4 aja atau di bawah garis puding sedikit ya kita isi semuanya dan kita biarkan padat bila sudah padat selanjutnya kita parut keju nah disini saya menggunakan parutannya itu parutan kasar parutan saya seperti ini ya teman-teman besar-besar lubangnya kalau ingin parutan kecil pakai parutan keju yang biasanya ya kita masukkan nah disini sesuai selera aja mau sebanyak apa teman-teman kalau suka keju bisa diisi sesukanya tapi kalau buat jualan sesuaikan dengan harga jualnya juga ya kita masukkan semuanya kita atur dengan rapi kemudian biar tampilannya makin cantik kita tambahkan mesis yang berwarna-warni kita taburkan dikit-dikit aja ini hanya sebagai penambah tampilannya agar makin cantik tapi juga menambah rasanya juga ya teman-teman jadi biar tampilannya cantik rasanya juga makin enak juga atau kalau untuk anak-anak pasti seneng banget nih karena warna warni warnanya ya nah kita tabur-taburkan seperti ini biar makin cantik dan ini nanti masih aman ketika kita tutup kita selesaikan nah ini dia hasilnya teman-teman sangat cantik dan teksturnya puding ini sangat lembut ada krenyes-krenyes dari jagung manisnya tadi nah ini kita tutup nah aman ya kita tutup lebih nikmat kita sajikan saat dingin tapi kalau untuk ide jualan jangan di kulkas ya teman-teman bisa langsung dijual tapi kalau untuk disajikan untuk menu berbuka bisa disimpan di kulkas dahulu lanjut lagi resep yang ketiga hai bunda hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan menu takjil resep ini cocok banget nih untuk ide jualan untuk menu takjil atau untuk acara di rumah yuk kita simak bersama-sama kita mulai masukkan 800 ml air kita rebus hingga mendidih dahulu bila sudah mendidih selanjutnya masukkan 80 gram sagu mutiara putih bisa dibeli sagu mutiara biasa dan kita rebus yang putih sampai matang bila sudah matang kita tiriskan dan kita bagi dalam 3 wadah kita bagi sama rata aja ya teman-teman dan kita akan tambahkan dengan pewarna teman-teman bila suka boleh ditambahkan dengan pasta buah ya tapi kali ini disini saya hanya kasih pewarna aja karena rasanya tuh nanti pudingnya asli rasanya gurih manis tanpa ada tambahan rasa buah nah ini kita bagi rata seperti ini bila sudah kita warnai disini yang pertama saya kasih warna pink untuk merek pewarna atau pastanya bebas ya teman-teman bisa pakai merek apa aja ya bila sudah selesai kita mewarnainya semuanya kita diamkan dahulu agar warnanya tuh benar-benar menyerap ya teman-teman kemudian kita akan bikin puding santannya masukkan 7 gram agar-agar plain mereknya bebas 10 sendok makan gula atau sesuai selera bila suka manis bisa ditambah lagi kemudian kita masukkan 1,4 sendok teh garam selanjutnya kita tambahkan dengan santan disini saya menggunakan santan kekentalan sedang sebanyak 800 mili teman-teman bisa tambahkan sampai 900 mili ya untuk santannya kita saring seperti ini agar tidak ada gumpalan-gumpalan atau ampas dari santannya kemudian kita aduk hingga tercampur merata ini belum saya nyalakan apinya ya teman-teman bila sudah tercampur merata selanjutnya agar lebih sedap kita tambahkan daun pandan satu lembar aja kita ikat atau simpulkan dan kita masukkan seperti ini kemudian bila sudah cukup larut kita nyalakan api dan kita masak puding santannya dengan api sedang aja cenderung kecil sambil selalu diaduk ya teman-teman jangan sampai puding santannya pecah karena nanti kalau sudah pecah tuh gak bisa diperbaiki dan hasilnya akan jelek sekali kita masak dan kita aduk-aduk seperti ini hingga benar-benar mendidih kita bisa menggantinya mengaduk menggunakan sendok sayur aja agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar agar busa-busa dan uap panasnya berkurang selanjutnya kita diamkan dahulu dan kita disini akan potong-potong roti tawar teman-teman bisa gunakan roti tawar yang pakai kulit atau roti tawar yang putih kalau yang pakai kulit gak perlu dibuang kulitnya ya kita potong-potong dadu kecil disini saya menggunakan sebanyak lima lembar saya potong-potong kecil-kecil dadu kecil seperti ini bila sudah selanjutnya kita sisihkan dahulu dan kita akan siapkan cupnya disini saya menggunakan cup 90 mili kita siapkan cupnya dan selanjutnya kita akan atur isiannya disini kita mulai dengan sagu mutiaranya dulu ya kita masukkan berbagai warna biar tampilannya cantik kita masukkan kita bagi dalam 21 cup karena satu resep ini menghasilkan 21 cup ya teman-teman kita bagi rata kita masukkan tiga warna seperti ini nah kita tambahkan sedikit-dikit seperti ini ya teman-teman di samping-sampingnya jadi nanti warnanya tuh tetap terlihat dia tidak tercampur dan tidak luntur ya dengan cara seperti ini kita lakukan hingga semua cup selesai bila sudah selesai selanjutnya kita masukkan untuk isian roti tawarnya seperti ini kita lakukan untuk semua cup bila sudah selanjutnya kita akan masukkan untuk puding santannya nah ini ya teman-teman kita siramkan ini puding santannya sudah agak-agak hangat jadi jangan panas banget ini menghindari nanti biar warna dari sagu mutiaranya tidak luntur dan akan tetap cantik dan cerah warnanya juga roti tawarnya tidak terlalu hancur ya teman-teman nah kita selesaikan dan kita padatkan bila sudah padat selanjutnya kita bisa tambahkan topping disini saya menggunakan topping parutan keju kita tambahkan di atasnya biar rasanya makin enak dan makin gurih nah kita tambahkan secukupnya nah ini dia hasilnya teman-teman bila untuk disajikan untuk menu berbuka boleh disajikan dalam keadaan dingin bila untuk ide jualan bisa ditutup dan bisa langsung dijual demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi dukung terus Nava Hanif ya dengan cara like comment share dan subscribe jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video Nava Hanif yang terbaru terima kasih semoga teman-teman sehat selalu lancar rezekinya amin assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati